Ya, selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya? Ya, luar biasa baik. Ya, sangat berharap semuanya sehat-sehat, baik-baik ya. Yuk, sebelum aktivitas bermulai, kegiatan kita, kita berdoa dan bernyanyi. Kita nyanyikan lagu, tak berhenti percaya. Tak sekalipun melupakanku, kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, kau tak tinggalkanku. Tak sekalipun melupakanku, kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, kau tak tinggalkanku. Ku tak akan pernah menyerah, sampai kulihat kau bekerja. Ku percaya, ku percaya, ku percaya. Ku percaya, mu jizatkan nyata. Ku tak akan berhenti percaya. Mari kita berdoa, anak-anak. Kita berdoa, anak-anak. Terima kasih Tuhan, kami akan tetap percaya bahwa kau akan menyertai sepanjang hidup kami. Kami akan beraktifitas di hari ini, Tuhan. Terima kasih Bapak, berikan semangat yang baru kepada anak-anak. Berikan mereka roh kepintaran, roh kerajinan Tuhan. Sehingga mereka terus belajar dengan sungguh-sungguh. Dalam nama Yesus, kami berdoa lalu ya. Amin. Iya, kita membahas dulu ya. Di pembelajaran hari ini, kita membahas tema tentang binatang di air. Apa saja binatang di air? Iya, ikan-ikanan. Banyak sekali jenis ikan ya. Lalu? Iya, gurita. Kepiti. Iya, ikan paus. Apa lagi? Ikan hiu. Iya, apa lagi? Iya, kuda laut. Banyak ya. Apa lagi, Nana? Cumi-cumi. Masih banyak lagi yang lain ya, anak-anak ya? Iya, mis percaya anak-anak tahu. Semuanya binatang yang hidup di dalam air. Sekarang, kita belajar masuk kepada LK. LK-nya di hari ini menulis kata dari bunyi huruf awal. Nah, anak-anak, waktu di TKA, anak-anak sudah diajarkan. Di KBB juga sudah diajarkan. A untuk apel. Begitu kan? B untuk bola. Nah, pasti Miss Lydia, Miss Indah sudah ajarkan. Nah, anak-anak, di sini nomor 1 ada bunyi huruf apa awalnya tuh? Huruf? Iya, huruf B. B. Bentar ya, Miss ratikan dulu biar terlihat jelas oleh kalian. Nomor 1. B. B mau tulis apa? B untuk? Ya, boleh. B. 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 getulis lagi loh. B-nya juga. B. Bola. Jangan langsung lo. O, la. Olang. Gak boleh. 1. B sama dengan bola. Ya. Terus yang kedua ada bunyi buruk C Nah anak-anak disini yang mau misalnya tekankan Anak-anak cari kata-kata yang pun misalnya tidak usah panjang dulu ya Seperti itu bola boleh Apalagi kemarin yang akhiran R ada tuh sudah kita tulis Yang depannya B apa? Ya bubur Jangan tulis belalang jangan dulu Kalau memang anak-anak belum mampu untuk menulis seperti itu ya Apalagi yang C Coba yuk C untuk Cacing ya boleh Ada lagi yang lebih sedikit Tapi kalau anak-anak mau tulis cacing boleh Cacing Ca berarti C dengan A Ci berarti C dengan I Caci baru cacing Ada apa bunyi di belakangnya? Iya Cacing Yang lebih mudah coba diingat apa? Dia adalah buah Depannya C Iya Ceri Ada lagi Ada lagi Nomor tiga D D itu Iya dadu Apa lagi? Kemarin di belakang akhiran R nya ada Iya ada pun Apa lagi? Dukung Dukung Sekarang nomor empat Ada huruf G G untuk? Iya Gigi G untuk? Gajah Betul sekali H H untuk apa? Iya Hari Hari itu nama hari ya Apa lagi? H A untuk? Hati Selanjutnya nomor enam I I untuk apa? Iya Ikan I Itik Nomor tujuh Ada huruf K K untuk? Kaki Iya Untuk kata kaki ya Terus untuk? Kuku Iya Nomor delapan M M untuk apa? Iya Mata Apalagi M untuk? Mulut Ada T Nanti kita akan belajar akhiran T ya Kemarin kita baru sampai H Dan Menyalin kata Akhiran R Nanti R juga ada di T Anak-anak akhiran R Anak belajar ya Yang sungguh-sungguh ya Nanti setelah Pembelajaran ini Kita akan ada di T Ya Yang sebelas Titik Akhiran Akhiran R Anak-anak Nah Tadi sudah sampai di mana pembahasannya? Di M Nomor sembilan P P P untuk? Pita Sepuluh T T untuk? Iya T untuk topi Ini anak-anak Nanti kita akan di T Kata berakhiran R Pelajari di rumah Ya LK di hari Senin yang lalu Di tanggal 21 ya Ada kata-kata yang berakhiran R Yang anak-anak sudah saling 10 Itu dipelajari Oke Nanti di jam 11 Kita akan bertemu anak-anak Kita akan di T Sampai jumpa Belajar dengan semua Tuhan memberkati Sampai jumpa Selamat menikmati